berikutnya kita membuat efek toya toya ini akan kita buat seperti ada bayangannya seperti 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 ini caranya menggunakan ya posisikan dulu pada layar background pilih polygonal laser tool pada toolbox klik ujung toya dan blok sekeliling toya tersebut ctrl c ctrl v kemudian nanti kita atur posisinya dengan menggunakan transform oke kita coba ya menggunakan polygonal laser tool kita akan blok toyanya ini kita besarkan dulu biar kelihatan ya posisikan pada layar tengah background tengah jadi ini penting jangan sampai di background yang lain ya di tempat yang lain harus di background tengah kemudian kita coba blok klik ya kemudian di klik lagi sampai mana nih sampai sini ya sampai sini ini kemudian ujungnya klik lagi satu lagi ini nah sampai ada terseleksi ya kalau sudah terseleksi kita copy ya ctrl c kemudian ctrl v nah ini sebenarnya sudah muncul satu lagi disini di atasnya layar 4 nah sekarang anda coba geser ya menggunakan move tool nah ini ada dua ya nah kalau sudah ada dua ini diputer di rotet menggunakan transform ya ctrl t kita putar seperti ini geser sedikit nah seperti ini kalau lebih bagus lagi mungkin di atur opacity nya ya opacity nya di atur biar transparan biar tanya yang ini nah jadi nggak transparan oke ya kira-kira seperti ini ini baru di satu boleh tambahkan lagi tinggal di pastes aja ya tinggal ctrl v aja ctrl v nah ini muncul satu lagi atur lagi posisinya ya atur pakai transform putar dari ujung sini mutarnya ya nah ini kalau bentuknya seperti ini dia bisa buat mutar atur supaya pas tangan nih harusnya nih nah jadi disini pas tangannya nih atur opacity nya biar tidak dominan oke ini contoh seperti ini ya untuk membuat efek toya ya kalau mau diperbanyak silahkan diperbanyak ya biar kelihatannya banyak banget oke saya tutup dulu